Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah untuk pewarna sendiri kita mulai dari bagian atas, jadi teman-teman yang disini kita pewarna itu lebih pas kalau kita mulai dari bagian atas, apalagi kalau menggunakan crayon, jadi kalau kita mulai dari atas otomatis dia menjaga kebersihan di bagian bawah tangan, tapi kalau kita mulai dari bawah saat kita mengerjakan bagian atas yang bagian bawahnya itu kena tangan, jadi kita mulai dari bagian atas sampai ke paling bawah. Sekarang kita mulai dari bagian atas, kalau disini kita akan ambil suasananya itu mungkin lebih pasnya suasana pagi hari ya, kalau pagi hari otomatis langitnya mungkin ke biru-biruan, jadi kita mulai dari bagian paling atas, kita letakkan warna biru. Oke teman-teman boleh langsung diikutin untuk warnanya, tapi untuk kreasi teman-teman bisa pakai warna sendiri, kalau misalnya tidak harus biru mungkin warna yang lain, warna sore hari, sunset mungkin bisa juga. Jadi disini kita tambahkan nabirnya, kita biarkan warna putih dari awannya sedikit, supaya ada kesan putihnya, jadi kita biarkan warnanya ada bagian putih untuk awannya. Jadi teman-teman kita tambahkan disini warna biru, ini sangat cocok untuk suasana pagi hari. Kita tambahkan disini, nah teman-teman kita dari SD15 ini, mereka sudah membawa peralatan warna itu basisnya mungkin ke crayon ya, ada yang crayon, ada yang pakai spidol. Itu penggunanya juga cukup berbeda, tapi kalau sudah terbiasa itu teman-teman akan lebih mudah pengerjaannya. Nah kita buat, kita isi dulu, kita biarkan bagian awan putihnya itu tetap terlihat ada bagian putih ya, biar tampak lebih bagus. Jadi warna N itu teman-teman tidak harus diisi full penuh ya, sepenuhnya. Kalau memang harus kita tinggalkan bagian yang putih, itu teman-teman tidak harus mengisinya. Jadi cukup biarkan saja bagian putihnya seperti ini, karya masih membiarkan bagian putih karena memang kita ingin memunculkan awannya ada kesan putih. Nah teman-teman seperti ini, suasana pagi hari, kita bisa tambahkan warna birunya di sebelah sini. Oke teman-teman, nah juga cukup cantik. Kemudian kita tambahkan lagi birunya. Nah kalau teman-teman rasa sudah cukup warna birunya, kita bisa berikan warna lain. Contohnya di sini karya tambahkan gradasi biru tua dulu. Di bagian atas kita tambahkan biru tua dulu. Jadi untuk langin itu sendiri, semakin posisinya semakin ke atas, itu warnanya akan semakin lebih gelap. Sebaliknya kalau dia semakin posisinya bawah, itu menandakan posisi jauh, dia biasanya terlihat lebih terang. Seperti ini. Kita bisa tambahkan lagi gelapnya. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit warna ungu. Biar sedikit ada kesan warna lain ya, kita berikan warna ungu, keunguan ke sini. Sedikit warna ungu, teman-teman. Oke, bisa dilihat warna ungu. Kemudian kita tambahkan ada unsur matahari pagi, yaitu warna kekuningan. Warna kuning sedikit kita letakkan di sebelah mana, mungkin sebelah bawah ya. Kalau matahari pagi itu masih terbit di posisinya masih di bawah-bawah bukit. Jadi kita tambahkan warna kuningnya di antara sini. Berbeda kalau mungkin kita ambil warna sunset yang lebih dominan ke arah warna orange. Kalau warna pagi masih ke arah warna biru, biru segar. Jadi kita tambahkan langitnya di sini. Ada kesan warna kuning. Nah, warna kuning tersebut bisa kita refleksikan atau cerminkan ke bagian awan. Jadi biar awannya itu ada terlihat kesan cahaya. Nah, teman-teman bisa dilihat kan ada kuning-kuningnya di bagian awan yang kita biarkan putih tadi. Jadi ini salah satu trik untuk memunculkan kesan cahaya yang muncul dan direfleksikan pada bagian awan. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini cukup warnanya soft saja karena dia jatuhnya ke background. Sekarang kita warnai objek yang jauh lagi tapi tidak begitu cerah warnanya yaitu ada pegunungan di belakang. Nah, warna pegunungan di belakang itu kalau dia sudah posisi jauh itu warnanya tidak lagi hijau, teman-teman. Jadi mengarah ke biru ataupun abu-abu karena posisinya sangat jauh. Jadi kita tambahkan biru saja. Ini kita gambarkan posisinya jauh. Ini teman-teman jauh, posisinya jauh. Nah, bisa dilihat itu posisi jauh. Oke, seperti itu teman-teman. Nanti kita bisa tambahkan lagi. Sekarang kita coba masuk ke bagian bukitnya. Nah, kalau bukitnya ini kita harus tahu dulu. Ada beberapa yang posisinya merupakan bahan bukitnya itu terbuat dari tanah. Kalau tanah, otomatis kita tambahkan warna coklat. Nah, ada juga mungkin yang ada terdiri dari batu-batuan. Kalau batu kita tambahkan semacam warna abu-abu atau coklat tua. Seperti ini, teman-teman. Jadi bagaimana cara membuat, mewarnai bukitnya itu, karena ini bukit batu. Tapi kita tidak membuatnya terlalu menonton. Jadi kita akan coba warnakan dengan campuran warna yang bermacam-macam nantinya. Oke, kita dasari dulu. Bukitnya kita dasari dengan warna-warna tanah atau warna batu. Nah, di sini kita bisa tambahkan ada kesan warna batu atau warna alam. Seperti itu, teman-teman. Untuk warna daun-daun pohonnya nanti kita tinggalkan saja. Nanti kita baru bisa tambahkan kalau posisinya sudah selesai pewarnaan dari dinding batunya. Oke, seperti ini, teman-teman. Biasanya cukup jarang ya kita buat. Biasanya pemandangan alam berupa sawah atau ladang ataupun juga danau. Nah, kalau ini kita gambarkan pemandangan alam itu berhubungan dengan bukit. Bukit batu terutama. Dan ini memang ada terutama di daerah Bengkulu Tengah. Jadi ada namanya Bukit Kandis. Oke, seperti ini, teman-teman. Kita tambahkan. Boleh dilapis lagi. Dan dalam teknik pewarnaan, cat air ini cukup, bisa dibilang susah, bisa juga dibilang mudah. Jadi itu tinggal tergantung juga bagaimana penyesuaian atau pembiasaan diri dari teman-teman untuk menggunakan teknik kotak-kotak air ini. Seperti ini, kita sudah membuat bagian permukaan batunya dengan tekstur. Jadi bisa dilihat seperti ini batunya akan lebih nampak natural warnanya. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit warna hitam. Tapi jangan terbiasa dengan hitam pekat ya, teman-teman. Karena hitam pekat itu sebenarnya warna yang tidak pas digunakan untuk sebuah lukisan atau karya. Jadi bagaimana caranya, teman-teman? Teman-teman harus mencampur warna hitam tersebut dengan warna lain. Bisa itu abu-abu ataupun coklat. Jadi tidak ada muncul warna hitam yang benar-benar hitam pekat. Oke, kita tambahkan seperti ini. Nah, kemudian bisa teman-teman tambahkan sedikit warna kehijauan. Sedikit warna orange atau kekuningan. Dan warna orange untuk warna tebing batunya. Warnanya sengaja kita campur-campur, teman-teman. Jadi ada kesan tekstur dan juga kesan alami. Oke, seperti itu. Nah, sambil kita mewarnai, kita harus memperhatikan juga ada namanya shadow atau gelap terang. Jadi satu buah bukit kan di sini, juga kita atur cahayanya. Jadi di sini bisa terlihat, sebelah kanan karyo biarkan warnanya terang, sedangkan di sebelah kiri karyo berikan warnanya gelap. Jadi kesannya adalah pencahayaan itu datang dari sebelah kanan. Jadi buat teman-teman yang apa itu pencahayaan, bisa dilihat di sini bagaimana cara kita meletakkan warna gelap dan juga cara meletakkan kita warna terang. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita biarkan terang, sedangkan di sini kita tambahkan warna gelap. Jadi ada kesan dimensi cahaya dari gambar kita. Oke, seperti itu. Nah, sekarang masuk ke tahap warnaan dari daun-daun yang banyak terdapat pada dinding-dinding bukit kanisnya. Jadi teman-teman kita tambahkan saja daun warnanya seperti biasa, warna hijau. Tapi teman-teman bisa menambahkan warna lain kalau mau ya. Jadi boleh tambahkan warna coklat, mungkin oranye. Di sini kita tambahkan warna hijau. Oke, bisa dilihat hijaunya hijau segar. Kemudian kita tambahkan lagi lebih banyak. Nah, di sini artinya kita bisa lihat bahwa tanaman itu tumbuh di antara tebing-tebing batu ya. Bisa tumbuh di antara tebing-tebing batu pada dinding-dinding bukit kanis. Oke, sedikit lagi kita tambahkan dan... Nah, seperti itu teman-teman. Sudah hampir jadi. Baiklah, mirs ada di rumah untuk gambar kita. Sudah terlihat setengah bagian itu sudah kita warnai mulai dari langit sampai ke bagian objeknya. Kita akan lanjutkan dan selesaikan nanti setelah kita selesaikan pariwara berikut ini. Oke. Oke.